Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 10 Mata kuliah penerapan teknologi IPA Kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami Mengenai jamu tradisional kunir asam Sebelumnya perkenalkan saya Nurah Yuramawati NIM 140 141 8386 Dan teman-teman saya Perkenalkan saya Miladya Ismaini Milhadurofi NIM 140 141 8360 Perkenalkan nama saya Alpia Nurarta Dengan NIM 140 141 8351 Berikut adalah pemaparan dari percobaan terkobok kami Nah sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai struktur morfologi dari tanaman kunyit Yang pertama yaitu ada batang Batang dari tanaman kunyit memiliki warna hijau Dengan tinggi batang mencapai 70-100 cm Mengarah lurus ke atas atau geotropisme Kemudian yang kedua ada bunga Bunga pada tanaman kunyit muncul dari rimpang yang terletak pada bagian batang Nah bagian makota dari bunga ini memiliki warna putih Kemudian yang ketiga ada akar Kunyit memiliki bau akar yang khas rasanya pedas dan pahit Jika akar tanaman kunyit ini dilartkan ke dalam air Maka akan memberikan tambahan zat kulkuminoid berwarna kuning Nah kemudian apa saja sih jenis-jenis kunyit di Indonesia Yang pertama yaitu ada kunyit kuning Kunyit kuning ini termasuk sebagai tanaman obat yang paling sering kita jumpai dan ditanam di rumah Kemudian yang kedua yaitu kunyit merah Secara umum kunyit merah memiliki ciri warna yang sama dengan kunyit kuning Warna dari kunyit merah cenderung lebih jingga dan lebih pekat Kunyit merah mengadung senyawa dengan sifat antibakteri, antioksiden, dan antiinflammasi yang baik bagi kesehatan tubuh Kemudian yang ketiga ada kunyit putih Kunyit putih dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit Manfaat kunyit putih sendiri adalah sebagai antibakteri, anti jamur, anti alergi, analgesik atau antinyeri, anti racun, dan anti raden Kemudian yang keempat ada kunyit hitam Dari jenis kunyit lainnya kunyit hitam memang kurang umum bagi masyarakat Namun manfaat dari kunyit ini sangat baik bagi kesehatan Kandungan yang ada di dalamnya Salah satunya adalah kurkumakaisia yang mengandung zat antioksiden tinggi dan bermanfaat untuk anti raden dan mencegah sangker Nah selanjutnya ada juga manfaat kunyit untuk kesehatan Yang pertama mengobati asam lambung Kunyit juga bermanfaat untuk melindungi dan melapisi dinding lambung dengan cara meningkatkan produksi lendir Yang kedua mengurangi gas pada pencernaan Kunyit berfungsi mengurangi asam pada perut yang berlebih dan juga membuat perut menjadi gembuk Yang ketiga mengurangi mual Ada kandungannya Paitoce misal pada kunyit Untuk menghadirkan antioksiden di tubuh yang berfungsi Memerangi racun sehingga mual Anda bisa diredakan Jika ingin membuat sesuatu Entah itu makanan, minuman, atau jenis tradisional Usahakan langsung memetik sendiri Agar terjamin kualitasnya Satu rimpang kunyit ini kita bersihkan sampai Biar benar bersih Kita bersihkan dari akar-akarnya Kemudian dari tanahnya Lebih baik lagi kita kering Ini kita akan membuat minuman gembuk tradisional Untuk mengatasi keputihan Tak lupa ada alat dan bahan Untuk alatnya kita bisa menyediakan patan Untuk memarut ini nanti kunyitnya Kemudian 2 buah gelas Kemudian untuk bahannya ada gula jawa Asam jawa dan juga kunyit Untuk langkah pertama kita harus memarut kunyitnya Langkah selanjutnya kita parut semua kunyit ini Terima kasih telah menonton! Kita rebus ini sampai mereka larut Setelah gula jawa larut dan didih Kita masukkan dari karutan bunuh tersebut Kita rebus hingga Sama 6 buah gelas Oke teman-teman Setelah nem didih dan berubah warna Jadi kuning ke coklat-coklatan Sekarang kita saring Penyuman tersebut Kalau kita Guerra-g sitzt Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia minuman kunir Nah, kesimpulan pengelahan minuman sehat jamu Bahwa kunir asam, jamu merupakan salah satu warisan bangsa Bukan dari konsep obat atau kesehatan Tetapi juga budaya Budaya minuman jamu ini masih di Indonesia Jamu kunyit sangat bermanfaat bagi kesegaran atau kebugaran tubuh Sehingga tubuh kita akan bebas dan kurang dari segala penyakit Oleh karena itu, gunakanlah jamu kunyit sebagai pengobatan tradisional Apabila kita mengolah pengobatan yang alami Itu dengan baik, maka akan bermanfaat bagi kita Sekian dari kelompok 10 Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!